Hai ini saya akan mendemokan bagaimana memakai MDS ID scrap dari Jakarta notebook notebook kemudian bisa upload ke Lazada ya dengan menggunakan Lazada X karena kalau kita tidak menggunakan Lazada X kita pakai template dari Lazada itu image tidak bisa dari luar harus jadi kita akan menggunakan Lazada XP upload otomatis ke sebelumnya teman-teman bisa siapkan dulu MDSnya yang sudah terinstall seperti ini kemudian teman-teman juga harus mengaktifkan MDS server ya tinggal dulu tadi dari member area lakukan double-klik kemudian aktif seperti ini Oke setelah itu teman-teman untuk meng-scribe dari Jakarta notebook tentu bisa masuk aja ke jakartanotbook.com seperti ini Oke setelah itu teman-teman bisa cari ini produk apa yang mau di scrap nih saya maunya produk untuk yang iya jadi belum banyak dokter maka ini belum dapet nggak ada nggak bisa disini kita pakai yang Jakarta notebook aja kita pakai yang ini aja deh kategori ya yang kita pilih kategorinya peralatan dengan reparasi smartphone seperti ini Oke karena disini banyak yang kosong kita pilih yang tersedia aja oke seperti ini setelah itu temen-temen tinggal klik page aja kemudian klik Oke proses nah tunggu sampai proses kita skripingnya dari Jakarta notebook ini selesai kandes ya kita tunggu Nah kalau temen-temen pengen mempercepat scrap nih dari Jackmo Jackmo tuh bisa temen-temen bisa setting di data optionnya nanti kecepatannya tinggal aja jadi 0,5 itu bisa cuma kalau untuk beberapa marketplace kayak shopee kayak yang lain beberapa tuh nggak bisa cepet-cepet karena banyak yang pernah belet blokir ya kalau dari Jakarta notebook notebook masih aman sih enggak ada masalah Oke Nah setelah berhasil di upload di scrap seperti ini temen-temen tinggal masuk ke home lagi reload aja kalau sudah di alaman home smartnya nggak ada infonya ya setelah itu untuk replace judul supaya bisa dioptimasi kita bisa gunakan replacex ya kita centang dulu pastikan temen-temen sudah punya addon replacex nya udah kita buka jgpt sorry jgpt Oke nah promnya sudah kita sediakan kalau temen-temen nanti sudah punya replacex nah tinggal copy aja dari halaman kita berharga kita produk pakai lima aja kita copy kemudian kita optimasi dengan menggunakan jgpt kita pastikan judulnya ya seperti ini oke ini sudah dioptimasi dari alut multifunctions menjadi removal drive tools nih ya oke ini alut jadi jadi smartphone opening software open jadi reparasi smartphone software reparasi bagus ya hasil optimasinya kemudian kita copy kemudian masukkan ke CSV content kita replace sesuai dengan yang kita optimasi ini bisa temen-temen copy sampai ke 50-100 produk tergantung dari jgpt-nya lagi masalah setelah kita optimasi tadi ada 5 produk seperti ini temen-temen kalau memakai frame bisa upload ke Claudinei dulu seperti ini upload Claudinei Oke dua aja ya kita upload gue kita dimakan supaya nggak lama ini untuk setting Claudinei ini temen-temen bisa lihat di video kami yang lain setting cara cara frame setelah itu temen-temen bisa centang produknya Oh kita setting dulu ya Lazada nya ya aku misalkan kita masuk seller center Lazada dulu seperti ini setelah itu temen-temen wajib login menggunakan akun temen-temen semua di sini oke kita masuk setelah berhasil masuk temen-temen wajib mengaktifkan MDA server dulu seperti tadi di awal kemudian tambahkan akunnya ini kita tambahkan akun Lazada seperti ini oke setelah itu jika temen-temen sudah punya Lazada X nah untuk memakai Lazada X temen-temen harus setting dulu nih disini nah ini garansinya apa simpelnya apa gunakan kategori otomatis saja ya otomatis panjangnya kita setting 30 20 10 harja memakai harga diskon nggak pakai kita pakai setting harganya 30 persen kita naikkan tari tanggal sekarang 16 Hai bisa seperti ini ya 2023 23-11 strip-18 sampai 2023 strip-11 strip-30 nih tanggalnya jangan ngasal ya kalau ngasal nanti dia akan ngak ngacak ini apa tanggalnya dan nggak bisa keklik nanti error gini mes tambahan ini kalau tempat-tempat punya url tambahan image bisa dikasih url image-nya yang berakhiran dengan penj atau apa tambahkan ke sini kalau misalnya mau maksimalkan gambar yang ada di Lazada kemudian di nama loriket kita bikin loriket baru loriket loriket ini nantinya akan disetting di deskripsi teman-teman teman-teman bisa manfaatkan misalnya pakai gambar yang ada di MDS bisa juga dari gambar-gambarnya kemudian di insert kita judulnya judulnya apa ya judulnya deskripsi mau ditambahin dengan tulisan lagi deskripsi kita setting sesuai dengan dengan settingan kita mudah di bawahnya ada not ya not dari pokok akan diproses maksimal dari ketentuan apalah berserah di kelas nih terima kasih seperti ini kita simpan ya klik oke close seperti ini setelah itu temen-temen pastikan udah disimpan setelah disimpan oke home seperti ini Hai nah ini sudah ready siap untuk di upload ke Lazada kita centang produknya kita pilih do kemudian pilih Lazada pilih Lazada kemudian upload manual Oke akunnya sudah tersetting sesuai yang kita tambahkan kemudian klik upload klik ya upload dan nanti MDS server akan memproses seperti ini ya oke nah setelah seperti ini sudah berjalan teman-teman bisa lihatnya disini dia sudah bisa memproses upload untuk ke Lazada seperti ini kita tunggu sampai MDS ini berhasil untuk upload produk yang kita setting jauh kita tunggu ya hai 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 karena dia image nya main Lazada itu enggak bisa langsung via upload file jadi kita harus masuk ke media center dulu nah ini Cloricate nya akan dibikinkan secara otomatis dari gambar yang sudah kita setting tadi dan deskripsinya juga sudah ada semua kita tunggu ya kalau loading agak lama gini dia biasanya mencek atribut-atribut apa sih yang mesti diisi ya karena di ZZD ini ada beberapa atribut di beberapa kategori itu agak-agak banyak ini sudah ada pengecekan sudah ada isian nah ini garansi juga oke semuanya sudah terisi tinggal kita tunggu sub nah seperti ini ya jadi terpublish produk Anda sudah terdaftar dia akan lanjut ke produk yang kedua seperti ini jadi teman-teman tidak usah capai lagi upload satu per satu tinggal tunggu nantinya teman-teman bisa dengan toko yang lain kalau misalnya upload dengan menggunakan Lazada ini di asa cepat teman-teman bisa menggunakan 3 PC karena MDS bisa dipakai 3 PC asal dipakai sesuai dengan resensinya oke ini untuk yang kedua ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nanti misalnya di tengah-tengah ada ada masalah ada error atau apa bisa kita ya masalahnya apa jelaskan nanti kita bantu untuk menyelesaikan masalah tersebut karena Lazada ini salah satu marketplace yang paling sering update jadi kita harus update ekstra untuk menggunakan aplikasi ini selamat menikmati selamat menikmati ini teman-teman bisa lihat ya score kontennya ini bagus sekali jadi semua yang bintang-bintang yang wajib diisi udah di otomatis diisi oleh Lazada X nah kurang lagi seperti itu ya teman-teman itu untuk mengupload dari Jakarta Notebook ke Lazada itu seperti itu jadi teman-teman bisa sesuaikan juga misalnya pengen scrap dari Tokopedia scrap dari Baleomo scrap dari Jakarta Notebook atau dari Aliexpress teman-teman bisa gunakan cara seperti ini kalau teman-teman belum pernah pakai aplikasi ini teman-teman bisa membeli aplikasi ini di aliexpress.com pilih bagian MDSID kemudian teman-teman bisa sign up di paling bawah kemudian pilih jangan lupa di bagian paling bawah ini nah anda klik beli sekarang ini ada MDSID masuk ke dan add-on Lazada yang punya wajibnya jadi dengan ini teman-teman sudah bisa upload paket dari Jakarta Notebook ke Lazada ataupun dari marketplace yang lainnya lah dari Shopee juga bisa dari Tokopedia bisa ke lapang besar dan lain-lain oke kurang lebih tutorial seperti itu jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di video ini terima kasih